Halo Sobat Cuan semuanya, mohon maaf nih terlambat 1 menit saya di Yedera Panic Attack karena kok hilang gitu earphone saya Jadilah pakai earphone yang kritis ini loh, yang udah di-uul-uul pakai ini loh Aduh, mohon maaf ya Sobat Cuan, suaranya tapi jelas nggak? Hai Sweetie, kita bakalan ngobrolin soal swing trading gitu, pas banget nih window dressing gitu Sobat-sobat pecinta kriuk crispy yang selama ini belajar sculpting pasti ngerasain kan makin susah cari cuan kalau lewat sculpting Master-master sculpting aja, sekarang lagi switching ke swing mode gitu Nah sekalian aja langsung kita belajar dari yang memang sudah terkenal dengan gaya swingnya, yaitu Andi Senjaya Oh udah ada di sini Hai Eka, teman Eke Hai Guntur Hai Andi, so good to see you Halo Cialit, it's good to see you too, apa kabar? Kabar baik-baik, tapi berusaha selalu baik-baik ya Sobat Cuan Nah Andi, tadi kan pas saya bikin poster soal window dressing, waktunya swing gitu Nah ada tuh di kolom komen yang nanya, bedanya swing sama sculpting apa sih mungkin Andi if you don't mind Boleh nggak jelasin dulu nih buat teman-teman yang memang masih baru, kita sama-sama belajar di market gitu Andi Oke boleh Cialin Oke sebelumnya selamat malam teman-teman Sobat Cuan, smart trader semua Sorry sebelumnya Cik, suaranku jelas ya? Aman ya? Jelas-jelas aman, aman Oke, jadi perbedaan antara swing trading sama sculpting itu sebenarnya persamaannya dulu deh, dua-duanya sama-sama kita bisa kategorikan sebagai trading ya, kita trading Tapi bedanya itu adalah di strategi dan goalsnya Jadi kalau goalsnya sendiri, sculpting itu kita memanfaatkan momentum dalam jangka waktu yang sangat singkat sebenarnya Jadi dalam 1, misalkan 1-10 menit itu marketnya tiba-tiba bisa naik 3-5% itu udah kita langsung ambil profitnya, misalkan Itu kan goalsnya atau targetnya, jadi nanti jangka waktu dalam tradingnya pun jauh lebih cepat Sehari itu kita bisa in and out gitu ya di saham, beli dan jual di saham itu dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi Kayak gitu, tapi kalau untuk swing trading itu biasanya kita memanfaatkan momentum pergerakan harga dalam satu periode Nah satu periode ini biasanya kita, kalau kita lihat satu periode ini bisa dalam jangka waktu, misalkan 3 hari, bahkan bisa sampai 3 minggu, bahkan 1-2 bulan juga Kalau misalkan marketnya masih bagus, masih rally, masih naik, itu biasanya kita tetap akan hold sampai dia menyentuh titik yang sudah diperkirakan udah overbought Baru kita bisa melakukan taking profit Nah biasanya jangka waktunya juga berbeda dengan sculpting gitu ya Kalau swing itu kita biasanya antara 3 hari, lebih dari 1 hari pastinya sampai mungkin 1 bulan Dan tiap saham itu karakteristik daripada swingnya beda-beda, jadi itu harus dipahami seperti itu Nah semoga itu memberikan gambaran ya buat teman-teman Dan kalau window dressing itu, ini buat teman-teman yang mungkin masih belajar Saya ambilin nih artikelnya nih dari salah satu media yang menguntip investopedia window dressing Adalah strategi yang digunakan oleh manajer investasi Inilah adalah profesional-profesional yang mengelola uang dalam jumlah besar ya Bisa dana pensiun, bisa reksadana Nah mereka itu berusaha mempercantik portfolio mereka Jadi rapornya manajer investasi itu adalah portfolio mereka ya Sebelum dipresentasikan kepada stakeholders, kepada klien, ataupun pemegang saham Nah biasanya untuk melakukan window dressing, manajer investasi ini akan menjual saham Yang kurang perform, yang kurang bagus, dan dia akan beli saham yang harganya tinggi di akhir tahun Supaya rapor dia pas dilaporin tuh cantik gitu Kinerja fund yang dia kelola Intinya itu ya, semoga membantu buat introduction nih Jadi Andi, sering kan kalau teman-teman yang masih baru terombang ambing nih Mungkin sebagian juga menunjuk ke diri sendiri, saya juga ya Jadi misalnya kita lihat yang scalping, oh kayaknya seru Lihat yang swing, wah tapi kalau swing cuannya bisa lebih gede Persentasenya bisa nggak terlalu capek mengejar-ngejar cuan Nah kayak gimana sih dari Andi sendiri pesan buat teman-teman Untuk tahu cara mencari cuan yang aman Bukan yang aman ya, yang nyaman gitu Dalam artian yang cocok untuk diri sendiri gitu Oke, jadi kalau misalkan di dalam swing trading sendiri Biasanya satu prinsip yang paling Yang jadi pegangan kita ketika kita ingin melakukan trading adalah Trend Jadi trend ini simply adalah Sebuah kondisi di mana market itu Terlihat jelas secara clear sedang bergerak ke satu arah antara naik atau turun Kalau naik itu kita biasanya sebut marketnya sedang uptrend atau bullish Kalau turun itu lagi bearish atau downtrend ya Nah kalau misalkan sideways Kenapa sideways itu kurang ideal sebenarnya untuk swing trading Karena notabene atau cenderung supply and demand itu ada di level yang sama gitu ya istilahnya Jadi harganya hanya bergerak naik turun di area tersebut Nah jadi bagaimana cara trading swing itu yang aman Nah kita harus tahu momentum yang tepat seperti itu Kalau teman-teman pernah Kalau teman-teman smart trader atau teman-teman sobat cuan yang masuk ya Waktu itu baru pertama kali kenal saham di akhir tahun 2020 Ya masih ingat atau enggak Itu kan rally-nya mantep banget ya Jadi itu banyak banget cerita orang-orang yang banyak cuan Share di Instagram tiap hari dapat cuan karena kenaikannya luar biasa Nah itu adalah momentum Salah satu momentum yang tepat dan terbaik sepanjang kita ada di market seperti itu Dan itu kalau kita mendapatkan cuan yang lumayan besar Itu sangat-sangat ideal dan wajar Tapi permasalahannya adalah ketika kita memasuki tahun 2021 di pertengahan Februari sampai ke pertengahan tahun ya Kalau kita lihat kondisi dari pasarnya itu kan cenderung terkoreksi sementara ya Terkoreksi dan cenderung si momentumnya itu adalah sideways atau flat Nah momentum-momentum seperti ini seharusnya kita udah bisa kondisikan bahwa kita udah jangan seagresif ketika marketnya itu bullish atau rally seperti di akhir tahun 2020 Jadi salah satu cara untuk kita mengetahui kapan sih kita bisa trading dengan nyaman, dengan aman Itu harus diperhatikan trendnya terlebih dahulu Jadi kalau misalkan trendnya saat ini kalau kita melihat ada tanda-tanda atau indikasi yang positif ya dari IHSG kita Ini sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk kita bisa mulai kembali agresif kayak gitu Oke bisa mulai kembali agresif kayak gitu Dan juga mungkin untuk hold lebih lama ya Kalau selama trendnya masih terus naik bisa di hold seperti itu Kalau kemarin pas masa sideways atau flat memang susah sekali ya kita untuk mengharapkan ada saham-saham yang sepertinya enak gitu ngasih cuannya untuk di swing ya Makanya banyak yang sculpting ya pada masa-passe yang membagongkan kemarin Nah sekarang kita siap-siap menyambut window dressing ya Oke nih berarti tadi ini saatnya kita harus tahu juga kapan berarti kita ngegas kapan kita ngerem kayak gitu ya Andi Ada adjustment tertentu nggak sih kalau dari Andi sendiri sebagai seorang swing trader gitu Oke kalau adjustment sendiri sih biasanya seperti ini Jadi ini balik lagi saya share dari sudut pandang metode saya sendiri ya Tapi untuk sebagai reminder aja bahwa there is no one method fits all kayak gitu ya Jadi mungkin nanti bisa di adjust lagi ada mungkin yang metode yang jauh lebih oke gitu ya Tapi kalau saya sendiri biasanya ketika kita trading dalam kondisi trend yang mungkin masih belum jelas Atau masih ada tanda-tanda nih mau naik atau mau bullish tapi masih belum ada konfirmasi yang jelas Nah biasanya saya trading itu jauh lebih konservatif terhadap resiko Nah kalau kita berbicara tentang trading yang kita point out paling besar itu adalah resikonya Ya jadi kita harus ukur dulu nih resiko ketika kita masuk di saat marketnya itu mungkin masih belum 100% bisa di confirm bullish Nah biasanya saya itu punya saham di portfolio ketika fase-fase seperti ini itu mungkin ada di sekitar 5-8 saham Jadi ketika marketnya masih belum clear bullish Saya justru mencari saham-saham mana yang punya potensi ketika dia berhasil mungkin break out Kemudian flow-nya masuk gitu ya smart money-nya masuk itu kita punya posisi di awal kayak gitu Istilahnya titip sendal lah seperti itu Nah adjustment-nya nanti ketika memang sudah clear marketnya berhasil break out Nanti saya akan evaluasi nih ketika saya lihat portfolio saya mana sih yang lebih dulu sahamnya itu ngegas nih Karena kan biasanya kalau kita lihat ada rotasi di sektor-sektor ya ketika naik dan turun Nah ketika saham yang saya punya itu ngegas duluan istilahnya Saya bisa melakukan yang namanya rebalancing portfolio Jadi mungkin saham-saham yang masih belum gerak dan mungkin senderung price actionnya masih belum oke gitu ya untuk dilihat Biasanya saya akan jual sahamnya dan saya akan masukkan atau saya akan masukkan size yang jauh lebih besar lagi kepada saham-saham yang sudah jelas nih kelihatan ini udah break out Flow-nya masuk kemudian secara teknikalnya juga bagus Nah biasanya saya melakukan rebalancing-nya ke sana Nah nanti ketika ada beberapa saham yang udah kita dapat dan bagus itu biasanya kalau saya Akhirnya nanti ketika marketnya lagi bulis paling saya cenderung megangnya cuman 2-3 saham lah 2-4 saham lah kurang lebih jadi lebih sedikit Nah kenapa lebih sedikit padahal kalau misalkan marketnya itu Kalau kita tahu bulis kan semua sahamnya kan naik ya semua sahamnya itu bisa dibilang kita beli apa aja pasti untung Ya kan dan teman-teman pasti nanti ada satu titik dimana Teman-teman sobat con atau smart trader semua bingung nih gue mending beli yang mana ya semuanya naik Kalau dulu pertanyaannya gue pilih yang mana ya gak ada yang bagus nih kelihatannya gitu ya Gimana cara tahu sahamnya naik nah sekarang gimana sih cara beli saham yang lebih cuan daripada yang lain Nah itu akan jadi kebingungan tersendiri nantinya Nah itulah kenapa pada akhirnya kita akan berpegang Portofolio kita akan lebih berpegang kepada saham-saham yang bener-bener memiliki rally yang bagus Trend yang paling kuat ya biasanya saya akan lihat trend yang paling kuat Karena dia akan memberikan potensi rally yang lebih tinggi lagi daripada saham-saham yang lain yang biasanya gitu Jadi itu sekedar strategi saya sih yang saya siapkan buat nanti menjelang window dressing seperti itu Nah ini relevan banget karena banyak banget teman-teman trader yang nanya Maaf ya ini saya sibuk banget ya jadi pulpen saya tuh bocor dari tadi tuh muka saya hitam-hitam Ini kocak sih Jadi begini itu tadi banyak banget yang nanya kayak kok belakangan kan banyak banget saham yang kayaknya Menarik banget gitu sementara dananya terbatas gitu Nah berarti tadi itu strategi dari Andi yang bisa coba teman pertimbangkan kayak gitu Jadi berarti awal-awal tanam bibit kayak gitu ya nitip semedal doang 5-8 saham nanti lihat mana yang paling larinya tuh kayaknya paling kenceng ya Paling meyakinkan nah jadi nanti sisa 2-3 porto aja kayak gitu ya Nah sebenarnya saya mau minta pendapat Andi saat ini teman-teman tuh banyak nanya Apakah misalnya tadi memang memilih saham yang udah valid aja trendnya tuh bullish gitu kenceng Atau nyari yang masih sideways belum naik karena takut yang sekarang udah naik tuh ketinggian Nah pandangan dari Andi kayak gimana mungkin bisa membantu teman-teman Oke ini pertanyaan yang bagus sebenarnya Nah untuk menjelaskan sebenarnya Kalau saya pribadi mungkin saya langsung jawab langsung straight to the point aja Saya akan memilih saham yang udah jalan udah kelihatan uptrend Tapi masih ada peluang potensial untuk naiknya lagi gitu ya Jadi masih belum ada di area-area resistance Nah alasannya kenapa? Kenapa kita nggak cari saham-saham yang mungkin masih belum naik Dan masih ada di dalam sebuah fase sideways Alasannya adalah karena kita nggak bisa memastikan kapan waktunya saham tersebut akan dimasukin flow Istilahnya seperti itu karena kalau kita perhatikan ketika dia breakout daripada fase sideways Biasanya yang mengkonfirmasi harus volume yang tinggi Artinya ada smart money yang masuk di sana Dan kita nggak bisa memprediksi itu kapan sih terjadi Jadi menurut saya lebih ideal atau lebih bagus ketika kita mencari saham-saham yang udah jelas nih Yang udah jelas flow-nya masuk secara technical analysis juga mengkonfirmasi Kita bisa masuk ke saham tersebut Jadi kalau saya pribadi kemarin itu memang ada beberapa saham yang sebenarnya udah dimasukin sama Udah dimasukin flow yang cukup besar Tapi ternyata nggak ada follow up kayak gitu Nah saya udah sempat isilahnya titip sendal Tapi akhirnya 2-3 hari masih nggak kemana-mana Dan kemudian ada saham di sektor lain yang kelihatan lebih cantik juga gitu ya Flow-nya masuk juga Nah saya langsung melakukan rebalancing Maksudnya saya jual saham yang nggak jalan Saya langsung pindahin saham yang lagi bagus nih jalan Kenapa? Karena ketika saham tersebut break up dan dia dimasuki flow yang besar Ada potensi dia akan melanjutkan besoknya Kayak gitu Nah daripada kita menunggu waktu dan menunggu kepastian nih kapan ya dia harganya naik Mungkin kalau kita sabar menunggu juga sebenarnya nanti akan naik juga ya Kalau misalkan memang semua marketnya nanti pada akhirnya naik Tapi kan masalahnya di dalam trading ini sendiri bukan hanya masalah Persentase kita bisa mendapatkan berapa sih dari bawah kita beli terus kita jual di atas Tapi masalah waktunya juga Seberapa lama sih kamu menunggu untuk mendapatkan cuannya tersebut Lebih baik kalau saya pribadi mendapatkan cuan yang oke yang ideal gitu ya Nggak perlu nunggu yang masih murah sekarang atau yang belum jalan Tapi kita bisa memanfaatkan setiap peluang ketika marketnya naik dengan optimal atau dengan maksimal Seperti itu sih Ci I see Pas mindahin dari saham yang tadi belum jalan ke saham yang memang sudah jalan Itu apakah statusnya kadang-kadang floating loss Atau sudah floating profit tapi tipis kayak gitu Andi? Saya nggak lihat Saya nggak jadi consideration maksudnya mau dia floating loss atau dia floating profit Nggak ada masalah buat saya Jadi kalau saya lihat ada potensi di saham yang lain karena dana kita portfolio kita kan terbatas ya 100% Mau dananya kecil mau dananya besar ya tetap 100% hitungannya Nah kita pengen masukkan uang kita itu jauh lebih banyak ke saham yang jauh yang punya kejelasan Yang ngasih kita konfirmasi kayak gitu ya Jadi misalnya mau floating loss mau floating profit Saya nggak terlalu concern kalau saya lihat secara teknikal Nah oh iya ini sih ini juga satu hal Jadi biasanya saya considerationnya itu nggak dari profit atau persentase Tapi jauh lebih ke chartnya atau teknikalnya seperti apa Kayak gitu Nah itu untuk Untuk apa ya istilahnya ya Menghindari juga psikologi kita yang bermain Kadang-kadang cuannya udah besar gitu ya Pengen cepat di take profit Tapi sebenarnya masih ada peluang untuk naik Nah itu kan bisa kita antisipasi dengan melihat objektifnya si chart ini tersebut Nah biasanya mau floating profit mau floating loss Kalau marketnya belum jalan biasanya udah langsung saya pindahin aja gitu Saya jual saya masukin ke saham yang lebih jelas Kayak gitu biasanya I see Berarti kalau sebagai swing trader kita mengandalkan chart nih ya sebagai pemandu kita Nah belakangan kan lagi rame nih di market nih Andi saya juga wawancara beberapa narasumber yang memang mereka dalam kesehariannya sebagai seorang scouper Bisa trading tanpa melihat chart Tapi juga kan ada orang yang scouping pakai chart juga Nah jadi gimana nih biar tidak terombang-ambing nih teman-teman semuanya nih Mungkin ada pencerahan dari Andi inside Boleh-boleh jadi gini Kemarin juga aku sempat Instagram live sama Mas Bekti ya Salah satu scouper yang paling viral sekarang ya di jagad Indonesia ini Nah waktu itu saya kasih pertanyaan kayak gini Mas Bekti milih mana nih Milih mana bit over analysis atau chart analysis Jadi Mas Bekti saya kasih pilihan lebih baik ada bit overnya gitu ya Atau lebih baik melihat yang namanya chart Nah waktu itu jawaban Mas Bekti lebih baik saya melihat bit overnya Nah alasannya kenapa jadi gini Kalau misalkan saya pribadi saya akan memilih chart Mungkin lebih cocok dengan gaya trading saya Mungkin dengan gaya tradingnya Mas Bekti ya kan Mungkin ada data lain yang kalau diolah itu akan bisa Diolah dengan maksimal dengan baik Itu jauh akan lebih memberikan informasi yang cepat Kenapa? Karena di dalam scalping itu kan butuh kecepatan ya Butuh kecepatan informasi atau data Jadi mungkin buat Mas Bekti lebih relevan untuk melihat Menganalisis secara chart reading gitu Nah makanya kalau saya pribadi Mau kita menganalisis menggunakan chart Mau kita menganalisis menggunakan cara yang lain Misalkan bit over analysis Atau misalkan running trade Broker summary analysis Itu semua sama aja Karena semuanya menyediakan data Hanya bagaimana caranya kita mengolah data tersebut Untuk menjadikan pertimbangan tradingnya kita Dan itu sebenarnya saksa aja Kalau misalnya trading gak pakai chart Kalau kita bisa mengolah data yang lain Dan kita yakin dengan Analisis tersebut Itu juga gak ada masalah Yang penting secara Secara performance itu bisa Bener-bener Menghasilkan buat kita Ibaratnya kalau misalkan Kita dengan cara Itung kancing baju aja udah bisa profit juga Kenapa gak kita pakai methodnya gitu ya Silahnya Yang penting kita punya reason Kenapa kita trading di saham tersebut Jangan karena ikut-ikutan Jangan karena feeling doang gitu ya Harus ada dasarnya kenapa Dan dasarnya itu kan Kita ambil dari analisis Analisisnya mau pakai chart Mau pakai data-data yang lain It's okay sebenarnya Menurut saya gitu sih Oke jadi ujung-ujungnya tuh cuan ya Teman-teman kalau memang Dengan misalnya tadi Membaca beat over Cocok dan cuan Why not Kalau memang mengandalkan chart Cocok dan cuan Juga gak apa-apa gitu Jadi kita gak usah terlalu berdebat ya Kita lebih baik Fokus mencari cuan Terima kasih Andi Nah tadi Selain mengolah data Menganalisis Ini kan soal Psikologis nih sangat penting ya Untuk terutama Teman-teman yang gak sabaran Ngeliat asal ijo Matanya ijo juga Aduh susah gitu Pengen di Petik segera Profitnya ini Apalagi yang Mindsetnya Skolper gitu ya Kayak Iya gitu kan Kayaknya tuh Daripada Dari profit Nanti jadi floating loss gitu Mending diamani aja Jadi dulu Jadi kayak Cuannya gak bisa Optimal Selayaknya Swing trader Yang lain Jadi gimana nih Andi Oke Ini Memang Kalau saya perhatikan ya Majority Of people Atau trader Yang ada di market itu Salah satu Kesulitannya Itu adalah Ketika melihat profit Dan Mereka secara Emosional Itu takut Kalau misalkan Profitnya berkurang Padahal Kalau misalkan Dalam keadaan loss Itu mereka tuh Setia banget gitu Nungguin Sampai hijau Kayak Tiap hari tuh berharap Hari ini marketnya Bakal hijau gak ya Hari ini bakal hijau gak ya Tapi kalau kita udah Dalam keadaan yang profit Kita tuh Khawatir banget nih Kita udah profit Misalkan 10% Terus kalau kita lihat Profitnya turun sedikit Kayak ada perasaan Aduh Kayaknya mending dijual deh Karena takut Turun lebih banyak Nah Itu adalah perasaan Yang Yang ditimbulkan Karena emosi kita Yang bermain Jadi memang Salah satu kunci Kesuksesan dari trading Itu memang Di psikologi sebenarnya Bukan di metodenya Kalau metodenya itu Kita bisa pakai Banyak sekali Udah banyak Dimana-mana Ya ada yang share Dan segala macam Itu Yang tidak Itu yang Bukan yang utama Yang menentukan Kesuksesan seorang trader Nah Kesuksesan seorang trader itu Ditentukan oleh Psikologi tadi Bagaimana caranya Saya kasih tipsnya aja Tadi saya sudah sebutin sih Sebenarnya Jadi Kalau bisa Jangan terlalu Sering ngeliatin Hasil portfolio kita Sekarang Performancenya Seperti apa Lagi hijau Atau lagi merah Atau kayak gimana Kita fokus aja Ke Datanya Jadi kita fokus Ke chartnya Kalau saya Fokusnya ke chart Saya akan lihat Dimana sih Level-level Pentingnya Apakah udah nyampe Area resistance Atau supportnya Atau belum Apakah candlesticknya Mencerminkan Candlestick Reversal Atau ternyata Masih ada peluang Untuk continue Kayak gitu Nah Itu bisa Membantu kita Untuk tidak Terpengaruh sama Performance kita yang sekarang Jadi kita harus Objektif melihat Kemana sih outlook Daripada saham ini Akan memiliki potensi Untuk bergerak ke depannya Kurang lebih kayak gitu Tapi selalu kita harus Punya yang namanya plan Misalkan Oke kalau misalkan Marketnya Ternyata Muncul tanda-tanda Reversal Kita bisa jual dulu Sebagian 50% Tapi gak masalah Itu hanyalah Salah satu bentuk Atau cara kita Mengoptimalisasi Hasil trading kita Tapi kita punya reason Reasonnya kenapa Reasonnya adalah Misalkan Eh tiba-tiba muncul Candlestick pattern Yang kurang baik Atau misalkan Ini udah masuk Ke area resistance Jadi kurang lebih Seperti itu Oke Itu dia Jadi jangan sering-sering Ditengok Portofolionya Kalau perlu dipisahin Misalnya teman-teman Ada yang scalping juga Dipisahin aja gitu ya Biar gak sering-sering Ditengok Jadi yang ditengok Chartnya aja ya Trendnya patah Apa enggak gitu ya Oke Nah Sekarang kita mulai Ke pertanyaan Yang selalu ditanyakan Setiap kali saya IG Live Tapi ini tentunya Memang penting juga Dengan begitu banyak Saham Seperti apa sih Proses Screening Dari Andi Senjaya sendiri Oke Ini Memang pertanyaan Sangat-sangat Sering sekali ya Dan jawaban saya juga Dulu gak berubah Sebenarnya Kalau cara saya sendiri Biasanya saya mengamati Yang namanya Stock Moversnya Jadi Saham apa sih Yang hari ini Naik Misalkan 3-5% Nah biasanya Kalau misalkan Sahamnya itu naik Di awal-awal market 3-5% Itu biasanya Candlestick Yang Yang ditinggalkan Di dalam grafik Itu Salah satu Candlestick Yang mungkin bisa kita Jadikan Pertimbangan Untuk kita Trading Jadi kalau misalkan Dari 700 saham Kita gak perlu Satu-satu Dilihat Chartnya Tapi Bisa melakukan Screening Dengan cara Melihat Yang Yang hari ini Lagi Perform apa nih Nah biasanya Kalau misalkan Secara Persentase Dia hari ini Naik misalkan 3-5% Kemudian kita Cek ke chartnya Nah di chartnya Baru kita melakukan Technical analysis Nah technical analysis Ini kita akan Melihat lagi nanti Saat ini Marketnya Lagi membentuk Pola apa Ada Tanda-tanda reversal Atau enggak Dan kita plotting dulu Kalau gak menarik Yaudah kita move on Ke saham yang berikutnya Jadi kurang lebih Cara tradingnya itu Kalau saya sendiri Cara tradingnya seperti itu Jadi mungkin Gak setiap hari Saya nemuin saham yang menarik Untuk di trading Kayak gitu Apalagi dalam kondisi Market yang saya twist Kalau sekarang Mungkin semuanya Lagi bagus Dan saya Akan comparing Satu sama lain Kayak kemarin Saya ada Misalkan kayak kemarin Kan saham call Naiknya luar biasa Nah itu kan Kalau misalkan Kita lihat di stock movers Semua saham call itu Ada di urutan Paling atas Naik 8% 10% Bahkan di atas 10% Kayak gitu Nah itu akan jadi PR tersendiri Buat mencari Saham mana nih Yang paling oke Karena Notabene biasanya Dia punya Technical chart itu mirip Dia punya technical chart itu mirip Biasanya ketika Saham call Tiba-tiba lagi perform Biasanya Terlihat semuanya itu Break out Daripada resistance Dan kita harus lihat nih Kita harus analisis lagi Saham mana sih Yang sebenarnya Punya potensi Jauh lebih bagus Daripada saham call yang lain Ibaratnya kita mau cari Winning stocksnya nih Di sektor ini Itu yang mana Kayak gitu Tapi kadang-kadang juga ada Nggak lagi bagus Nggak kelihatan apa-apa Yaudah Kita bisa libur trading Itu sebenarnya kayak gitu Oke kayak misalnya kemarin Kok lagi membara banget Kayak gitu ya Harta yang paling berharga Batu bara Katanya itu ya Nah itu Andi pegang sahamnya Satu aja Winning stock Atau kayak Ada juga kan Kok Chris nih Konsepnya dua nih Satunya yang memang Secara fundamental yang bagus Satunya lagi yang striker Dalam artinya memang Fundamental yang nggak bagus Tapi biasanya Secara teknikal Gerakannya lebih Gesit gitu Kalau Kok Chris Aprilioni Bilangnya tuh strikernya Nah kalau Andi sendiri Pakai konsep kayak gini juga Nggak Kalau saya Itu cuma fokusnya di satu Sebenarnya aku cari Yang paling oke Tapi kalau misalkan Ketika Jadi gini Sifatnya kan pasti Yang namanya diversifikasi ya Jadi kalau misalkan Kita punya portfolio 100% Nggak mungkin 100%nya dibeliin Kepada satu saham Nah kalau kemarin itu Karena Saham kolonya lagi bagus Semua teknikal indikatornya Juga mendukung banget Akhirnya Saya memutuskan Setengahnya Atau 50% Dari portfolio saya Itu ada di saham kol Di satu saham kol Kayak gitu ya Nah 50%nya lagi Sebenernya Itu Bisa kita Coba untuk Lirik sektor yang lain Tapi kemarin Saya sempat analisis Bahwa Sektor yang lain Masih belum ada Yang gerget Buat saya Untuk trading Alhasil Saya coba Untuk cari Salah satu Saham kol lagi Yang menurut saya Juga punya potensi Yang bagus Kayak gitu Jadi Akhirnya saya beli dua Saham kolnya Saya pegang dua Saham kolnya Sambil menunggu Saham yang lainnya Ada reaksi positif Nggak Kayak gitu Jadi tergantung situasi Sebenarnya tergantung kondisi Nggak ada Satu Apa ya Satu Prinsip yang Rumus tertentu Iya Jadi situasional banget Melihat dinamika Di market ya Andi ya Nah Teman-teman tuh Pada nanya Kol sekarang tuh Udah ketinggian Atau gimana Andi sendiri udah Take profit Atau belum Oke Pertanyaan yang bagus Kalau menurut saya Saham kol saat ini Itu Sudah Lagi mengalami Koreksi yang sangat wajar Kenapa Karena Kalau saya lihat Beberapa udah Break out Daripada resistance Dan sekarang Kalau turun pun Atau misalkan Kalau koreksi pun Masih ada support-support Yang kuat Yang bisa menahan Penurunan dari Kol itu sendiri Jadi kalau menurut saya Ini masih early banget Gitu ya Saya sendiri belum Taking profit Tapi Jatuhnya lebih Terbalancing aja Seperti yang tadi saya bilang Jadi Karena saya Waktu saham kolnya Lagi perform banget Mungkin Hampir 80% Dari portfolio saya Ada di sana Di saham kol Jadi ketika ada Saham di sektor lain Yang Yang juga Menarik gitu ya Saya melakukan Rebalancing Kayak gitu Jadi saya jual Sebagian Misalkan saham saya Ada dua nih Saya jual Setengah-setengah Setengah-setengah Untuk membeli Saham yang Yang baru Jadi kita punya Punya Satu saham lagi Di dalam portfolio kita Yang bisa kita Ambil juga Kesempatannya Nah ini juga penting Kenapa Karena ketika Sektor polnya itu Lagi koreksi Ya notabene Portfolio kita Akan terkoreksi juga Tapi kalau misalnya Kita bisa melihat Opportunity lain Di sektor yang lain Lagi bagus juga Lagi positif Kenapa gak kita Coba untuk Rebalancing ke sana Jadi Kalau untuk saya Saat ini masih Belum take profit Karena Saya melihat Secara trend Dan juga secara Teknikal itu Masih ada potensi Tapi balik lagi Market setiap hari Bisa berubah-rubah Secara dinamis Jadi mungkin Kalau menurut saya Sekarang masih bagus Tiba-tiba Besok Marketnya Berantakan Tapi jangan diaminin Nah itu juga Jangan ya Tapi itu juga bisa Merubah strategi saya Atau outlook saya Terhadap Sahamko sekarang Oke Jadi Nah sebenarnya Pada saat terjadi Technical rebound Atau koreksi wajar Karena memang Sudah ngebut banget Kemarin Beberapa orang Mungkin berpikir Apakah Tadi mencari Saham yang Kayaknya ada Potensi lain Atau Justru Apa ya Nambahin Biar averagenya Semakin bagus Kayak gitu Nambah barang Oke Kalau saya pribadi Saya akan lebih Cenderung Untuk Mencari saham Yang potensial Di sektor lain Awasannya kenapa Karena ketika Sahamkoalnya koreksi Kayak kemarin Dan hari ini kan Hari ini Kemarin sempat terkoreksi Gitu ya Gak terlalu Mipikan Sedangkan Sektor Saham-saham Di sektor lain Kalau misalnya hari ini Kalau kita lihat Ada sektor banking Old economy Itu kan Luar biasa Rally-nya Kita bisa Ambil Opportunity Di sana Sebenarnya Jadi kalau saya Pribadi Daripada saya Menunggu Misalkan Saya nambahin Di sahamko Karena sebenarnya Secara Presentase Portfolio Saya juga udah Cukup besar Di sana Saya akan Prepare Untuk cari Di sektor Yang lainnya Seperti itu Oke Jadi kayak gitu ya Berarti jawabannya Saham yang lain Yang dibeli Anis Lain coal Saat ini adalah Saham old economy Berarti ya Ya Betul Perbankan Blue chip Sebenarnya Saya masuknya Di AC sih Oke I see Karena memang lagi Saya baru masuk hari ini Oke Ini besok Apa Kum date ya 7 Oktober Itu Mau ada Pembagian Dividend Nah Ini saat ini Teman-teman tuh Banyak banget Andi yang nanya Di DM Tanyain dong Pandangan Andi Soal Kan katanya IHSG tuh Ada Gap Di bawah Nah Pada worry Apakah akan Nutup dulu Ke bawah sana Atau Unlikely Menurut Andi sendiri Kayak gimana Berdasarkan Analisa Teknikal Aku sambil Lihat capnya Sebentar Gak apa-apa ya Ya boleh-boleh Jawabnya Oke Karena kan Isu-isu global Kan ada beberapa Sentimen Yang mungkin Bikin worry ya Tapi Apakah sebenarnya Kita stick to chart aja Karena biasanya Apa yang terjadi Di luar sana Itu Terefleksi Dalam chart ya kan Andi Bahkan meskipun Kita belum tahu Apa-apa Kadang-kadang Misalnya saham gitu Tadinya baik-baik aja Tau-tau Kok banyak yang lepas Harganya turun 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 Terus Mungkin kita gak tahu Apa-apa saat ini ya Tapi biasanya di chart Itu udah kelihatan Gitu gak sih Andi Ya betul banget Jadi salah satu prinsip Dari technical analysis itu Sebenarnya adalah Market price discount everything Artinya semua Akumulasi Daripada Psikologi Fear and greed Misalkan Atau misalkan News-news yang mungkin Atau sentimen Yang nanti akan Keluar Itu sebenarnya udah Masuk Semua ke dalam Sebuah chart Karena chart sendiri Adalah Hasil akhir Ya kan Daripada Semua Psikologis Atau sentimen Yang nantinya Di Di Diapresiasi Oleh Oleh pada Trader Atau pelaku pasar itu sendiri Jadi itu kan yang Menyebabkan Tindakan Kita membeli Atau menjual Atau Action Langsung Secara Secara real Di dalam sebuah market Jadi Memang Technical analysis itu Kalau saya Kalau saya bilang Atau chart itu sendiri Kalau saya bilang adalah Is the one Yang paling jujur Is the one Yang paling jujur Yang bisa kita rely on Sebenarnya Kepada chart itu sendiri Jadi Apa yang sebenarnya Terlihat di chart Sebenarnya Itu Kalau menurut saya Kita bisa Kita bisa jadi patokan Itulah Nah Kalau masalah Gap tadi Atau misalkan kita ngomongin Tentang gap Sebenarnya ada banyak macam Tipe Ada banyak jenis Tipe gap Kalau saya nggak salah Itu ada empat Ada empat jenis gap Jadi Dua aja diantaranya Yang mungkin Bisa jadi informasi Yang pertama itu adalah Common gap Ya Atau gap yang regular Yang kedua adalah Break away gap Jadi break away gap ini Sifatnya adalah Ketika marketnya itu Melakukan gap Tapi kemudian Dia Dia berhasil Break out Antara level support Dan resistance Yang terjadi Daripada chart itu sendiri Nah Biasanya Reaksinya adalah Ketika yang terjadi Adalah break away gap Jadi ketika dia Gap Abis itu Dia tiba-tiba lari Nge-break Area resistance Biasanya itu akan Sangat lama banget Untuk ditutup Kayak gitu Mungkin akan ditinggalkan Seperti itu Nah Balik lagi Kalau misalkan kita Ngomonginnya adalah Common gap Atau gap yang regular lah ya Biasanya Sering terlihat Tapi dia Marketnya Nggak lagi Nge-break out Salah satu support Atau resistance Biasanya itu cenderung Akan lebih cepat Untuk ditutup Oleh market Nah jadi tadi saya Ngelihat Untuk memastikan Kemarin itu Gapnya itu Ketika terjadi gap Dia break out Atau enggak gitu ya Dan ternyata Kalau saya lihat Dia berhasil break out Daripada resistance Di angka 6.260 Jadi kalau menurut saya Untuk saat ini Mungkin akan ditinggalkan dulu Si gapnya Jadi enggak perlu terlalu worry Kita based on Data aja Based on Chart aja Dimana marketnya saat ini Banyak banget Yang lagi rally Dengan konfirmasi yang positif Kalau saya lihat Konfirmasi positifnya Kita bisa lihat Indikatornya Indikator volume-nya Indikator volume-nya Lagi bagus Kayak gitu sih Oke berarti tadi Perhatikan saja Chartnya Dan tetap Konsisten sama Trading plan ya Karena Iya Itu biasanya Sudah Terefleksi ya Kalau terjadi sesuatu gitu Misalnya pada saat Pandemi crash kemarin Kalau memang Patokannya adalah Trend patah Mungkin udah Akan dilepas juga Meskipun itu Ya kita enggak tahu Mau sampai kapan Pandeminya ini Seberapa mengerikan Kayak gitu Semoga membuat Teman-teman Jadi lebih Kalem ya Enggak perlu takut Banget-banget juga Manfaatin Kesempatan yang ada Saat ini Baik Saya lihat lagi Pertanyaannya Soal Nah Saya itu Sangat tertarik Pada saat Waktu itu Saya interview Andi Untuk majalah Value 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 Magazine Andi pernah bilang Kayak Tradingnya itu Resultnya itu Kalau buat Andi itu Seperti hukum Pareto gitu Jadi 80% profit Yang diraih oleh Andi Itu datang dari 20% Tradingnya Seperti itu Jadi Pesannya mungkin Kita disini Jangan sampai Overtrade Nah teman-teman Saya sendiri Termasuk yang Overtrade Di masa Pasar itu Lagi sulit Jadi hasilnya Waktu itu Tidak baik Nah mungkin Andi punya Pandangan Untuk hal ini Biar kita Tidak banyak Kena Apa ya Risiko Overtrade Oke Oke boleh Thank you Pertanyaan Cialin Jadi Ya saya Ketika saya Belajar gitu ya Dan saya ketika Mengenal Sebuah prinsip Nature low Dimana Prinsip Pareto ini Bilang bahwa Sebenernya Hasil yang kamu Dapatkan 80% Dari hasil Yang kamu Dapatkan Itu Biasanya Hanya Berasal Atau bersumber Dari 20% Tenaga Atau Misalkan Sesuatu Yang kita Lakukan Nah ternyata Ketika saya Lihat Dan ketika Saya evaluasi Untuk Trading Performance Saya Saya melihat Saya ternyata 80 profit Yang saya Dapatkan Itu Sebenernya Sumbernya Itu hanya Dari 20 Saham Yang berhasil Saya analisis Dan saya Tradingkan Dengan baik Seperti itu Mungkin 80% Yang lainnya Akhirnya Itu cuman Cut loss Kecil Kena stop loss Atau mungkin Break even point Doang Kurang lebih Seperti itu Dan 20% Yang lainnya Mungkin Berhasil Mencapai Profit yang Optimal Dan maksimal Nah pesan saya Seperti ini Kita Harus Punya Satu Sistem Trading Yang sebenernya Itu Sudah Bisa Nyaman Pertama Nyaman Terhadap Diri kita Yang kedua Kalau kita Backpass Sistem Tradingnya Itu Works Seperti itu Terhadap Market Yang Seperti ini Nah Ketika Market Kondisinya Apapun Kita harus Kenal Sistem Trading Kita Sendiri Misalkan Salah satunya Saya Tidak 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 terhadap sebuah analisis. Misalkan saya beli saham ABCD hari ini, saya punya ekspektasi dong pasti. Saya ekspektasinya adalah saham ini akan naik dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan. Tapi ternyata kalau tidak naik, otomatis ekspektasi saya tidak sesuai dengan analisis. Akhirnya yang saya lakukan, yaudah saya cepat-cepatan close deh. Nah, itu adalah salah satu hal yang menyebabkan salah satu yang termasuk 80% yang tadi yang gagal sebenarnya. Jadi, 20%-nya itu yang seperti apa? Yang ternyata 20%-nya itu ternyata ketika saya trading, itu sesuai dengan ekspektasi saya di awal. Ketika sesuai dengan ekspektasi saya di awal, gimana caranya saya memanage si saham ini atau yang sesuai ekspektasi tadi bisa membuahkan profit dengan maksimal. Contohnya yang saya biasanya lakukan adalah average up, kemudian menambah size yang lebih besar lagi, saya analisis lagi di mana saya bisa menambah posisi lah intinya seperti itu. Jadi, biasanya saya hanya memelihara 1-2 saham yang benar-benar ini kayaknya analisis saya atau ekspektasi saya sesuai di awal. Nah, pada akhirnya saya bisa mendapatkan profit yang ideal dari sini. Sedangkan profit loss-loss yang sebelumnya saya dapatkan itu bisa ditutup sekaligus bisa mendapatkan profit yang jauh lebih besar daripada trading saya yang sebelumnya. Nah, jadi saya notabene akan seperti itu. Apalagi kalau kita kan gaya trading-nya adalah swing ya. Artinya swing itu kan punya potensi profit-nya itu di dalam sebuah swing yang cukup panjang kayak gitu. Nah, sebisa menginap... Nah, Andi kalau aku tahu berapa? Secara presentasi ya maksudnya ya? Nah, misalnya mulai dari swing Andi masuk sampai swing akhirnya exit gitu. Oke. Rata-rata sebenarnya kalau misalkan benar-benar dari awal itu mungkin bisa di atas 50% atau mungkin bisa sampai 70% lah. Tapi tergantung. Jadi biasanya hasil atau presentasi itu tidak mencerminkan benar-benar hasilnya. Karena biasanya saya sering banget melakukan averaging up. Jadi secara presentasi itu pasti akan berkurang ya atau adjust lah sama average price yang sekarang. Sebenarnya seperti itu. Tapi secara akumulatif dan secara nominalnya atau kuantitas kita profit-nya itu jauh lebih besar. Jadi biasanya saya sering average up, average up. Mungkin 30% saya take profit. Biasanya saya take profit-nya juga bertahap. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi journey-nya itu dari awal sampai akhir itu menurut saya bisa menutupi trading-trading yang sebelum-sebelumnya saya analisis ternyata salah atau gagal. Seperti itu. Nah ketika saya trading di saham-saham yang belum jelas atau yang masih belum ada konfirmasi nah resiko yang saya masukin di situ juga kecil banget sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya harus cut loss, it is actually a good cut loss gitu. A good loss. Jadi bukan berarti cut loss itu adalah sebuah indikator kita gagal. Sebenarnya bukan. Justru itu adalah sebuah tindakan bijaksana dimana kita secara dewasa mengakui kesalahan kita dan kita juga ingin memperbaiki di saham yang lain. Kita nggak perlu memaksakan gimana caranya si loss ini untuk di-recover kayak gitu. Karena masih banyak saham lain yang punya potensi. Kurang lebih gitu sih. Wah super sekali ya. Jadi tadi kalau misalnya memang terkena false breakout atau false breakdown yang mana sering sekali terjadi di bulan September kemarin ya itu yaudah kalau memang harus cut loss, cut loss aja kata Andi ya. Mengakui kesalahan kita kayak gitu. Jangan dibiarin berlarut-larut gitu. Berarti Andi ini tim average up tapi tidak melakukan average down ya berarti ya Andi ya. Jadi gini, kalau average down sendiri biasanya saya masuknya itu ke entry strategi. Jadi misalkan ketika dia berhasil breakout misalkan saya misalkan masuk setengah gitu ya. Terus kalau misalkan besoknya ketika saya lihat dia masih ada potensi untuk rebound gitu ya di area supportnya, saya masuk lagi kayak gitu. Jadi average down biasanya saya coba untuk lakukan itu untuk entry strategi. Bukan untuk recovery mission gitu. Bukan untuk recovery mission. Jadi memang saya udah set di awal, saya udah plan di awal. Saya akan coba dulu masuk 50% nih. Ternyata kalau dia belum confirm naik dan misalkan ada support yang menahan di bawahnya yang bisa kita lakukan untuk nambah size di situ, saya akan coba untuk lakukan average down. Tapi sifatnya adalah yang tadi entry strategi aja kayak gitu. Oke, strategi dari entry nih. Katanya memang begini ya Andi kalau misalnya breakdown nih, kadang-kadang, eh break up maksudnya, break out ya, kadang-kadang kan saham nembus resistance gitu kan, terus break out. Kadang-kadang dia koreksi dulu kan, mundur sebentar kayak ngasih second chance to enter gitu kan, kadang-kadang ya. Iya, kayak BBCA ya kalau nggak salah. Kemarin sempat break out, kemudian kan sempat koreksi dulu. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi average down-nya seperti itu ya setelah BBCA nembus, 6% naik, kemudian sempat koreksi. Di situ bisa dimanfaatkan untuk average down yang sebagai bagian dari entry ya, bukan sebagai bagian untuk menghibur diri dari close yang berkepanjangan. Iya, betul-betul. Soalnya teman-teman suka nanya banget, Kak kalau porto aku begini di CL atau di average down ya gitu. Saya pernah nih melakukan ya average down untuk, karena denial ya. Denial nggak mau rugi aja koknya. Saya average down ya teman-teman, persentasenya memang berkurang ya kerugiannya, tapi nominalnya sama aja. Iya, bener banget. Itu ya, oke. Tadi jadi Andi entry-nya juga ada strategi bertahap juga, take profit-nya juga bertahap. Nah, untuk view Andi, sektor apa selanjutnya yang menarik, kita simpan di penghujung ya teman-teman. Stay tune. Ada pertanyaan soal bagaimana seorang swing trader itu bertahan di market. Bagaimana seorang swing trader itu bertahan di market. Oke, ini menarik sebenarnya. Jadi gini, sebenarnya salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang swing trader adalah kita harus tahu kapan saatnya kita menggunakan mode agresif, kapan saatnya kita menggunakan mode yang namanya defensif. Kalau dari sudut pandang saya seperti itu. Kenapa? Karena market itu selalu berubah-rubah, dan setiap hari itu pergerakannya itu nggak sama ya. Dan kita tuh harus tahu, kalau misalkan saat ini kita melakukan, kita trading-nya dengan agresif, itu aman atau nggak? Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita trading-nya pun secara defensif ketika marketnya lagi ngasih kesempatan untuk kita agresif, itu juga salah satu, menurut saya salah satu hal yang sangat disayangkan. Karena kita tidak bisa mengambil potensi yang maksimal ketika memang marketnya itu jelas, dan bisa ngasih kita keamanan dan kenyamanan ketika kita trading dengan agresif. Jadi salah satu skill yang menurut saya penting adalah kita harus tahu kapan kita agresif dan defensif. Contohnya aja, misalkan di akhir tahun 2020, kalau misalkan saat itu kita agresif, itu kita pasti mendapatkan hasil yang optimal. Tapi kita juga harus tahu nih, kapan endingnya, dan kapan kita harus switch ke defensive mode on, seperti itu kurang lebih. Dan ketika marketnya itu masih belum jelas gitu, trendnya juga masih cenderung sideways, disitulah sebenarnya kita harus masuk ke fase di mana saya harus namanya defensive. Nah biasanya, yang kemarin itu sebenarnya buat saya adalah sebuah syukur juga ya, ketika memang marketnya itu kemarin lagi kurang oke gitu, sebenarnya masih defensive, sorry, masih sideways, ketika pertengahan tahun lah 2021, dan sebenarnya waktu itu pekerjaan saya juga lagi banyak banget dan lumpuh. Jadi saya nggak perlu bener-bener fokus 100% ngeliatin market, karena saya udah tahu, oh iya ini masih kayak gini juga, kalau saya ketinggalan momentum juga, memang trendnya masih belum ada gitu ya, jadi saya juga nggak akan menyesali itu. Jadi saya bisa fokus ke pekerjaan saya yang lainnya. Nah ini adalah salah satu plus poin menurut saya sebagai swing trader. Jadi kita tahu nih kapan sebenarnya momen yang tepat, kita bisa fokus gitu ya, tapi kita juga bisa tahu nih, kalau misalkan momennya mungkin masih belum oke gitu ya, kita bisa defensive dulu, dan kita bisa mungkin ada pekerjaan lain yang lebih penting, kita bisa utamakan. Seperti itu sih. Oke, Andi saya ketinggalan pertanyaan nih, yang biasa juga ditanyakan ke Andi, setiap kali Andi ada IG Live, atau ada di wawancara soal indikator. Iya, iya, iya. Pertanyaannya apa nih? Indikator apa? Indikator yang dipakai sama Andi. Oke, indikator yang saya pakai. Sejujurnya saya jarang banget pakai indikator. Kenapa saya jarang banget pakai indikator, teman-teman? Sebenarnya gini, indikator itu kan adalah sebuah technical tools yang di-develop ya, sebenarnya oleh penciptanya ya, itu tuh untuk membantu dalam tradingnya kita. Jadi kalau zaman dulu, sebelum ada technical indicator itu, memang marketnya itu memang nggak ada, nggak pakai indikator apa-apa. Ya, jadi kita memang fokusnya itu memang ke price action. Itu juga bisa gitu ya. Jadi istilahnya itu naik ke chart, jadi nggak pakai indikator sama sekali. Itu sebenarnya kita udah bisa trading, atau misalkan mengambil informasi, mengolah data di dalam sebuah grafik tanpa indikator. Tapi kalau kita harus pakai indikator, itu sebenarnya untuk membantu kita. Biasanya kalau saya pakai indikator itu untuk membantu saya screening dengan cepat aja. Biasanya kalau misalkan pagi-pagi nih, misalkan ada saham-saham yang lagi naik gitu ya, biasanya saya cek satu-satu. Nah, saya biasanya penasaran nih, dalam beberapa hari kebelakang itu trendnya naik atau turun. Nah, biasanya saya pakai moving average. Nah, itu yang paling basic dan yang paling useful sih sebenarnya menurut saya. Dan biasanya kan pertama kali yang kita mau lihat adalah trend. Dan moving average ini membantu kita untuk melihat trendnya sih sebenarnya seperti apa. trend dalam jangka waktu panjang, dalam jangka waktu pendek, dan juga dalam jangka waktu yang medium. Kayak gitu. Jadi, biasanya saya pakai moving average 200, 100, dan 20. Masing-masing punya apa namanya, jangka waktu atau periodnya masing-masing. Tapi ketika mulai, kalau misalkan saya udah mulai masuk ke apa namanya, ke managing tradingnya saya gitu ya, biasanya saya baru melihat yang namanya indikator, apa namanya ya, saya jadi lupa. Indikator ini, momentum indikator, sorry. Momentum indikator. Saya jadi lupa. Ya, momentum indikator itu contohnya seperti stochastic, MACD, atau RSI. Kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu biasanya saya mau melihat apakah harganya itu ketika dia naik itu bener-bener true atau false? Kayak gitu. Bener atau enggak sih? Jadi, kadang-kadang marketnya memang masih membuat kenaikan harga dari yang sebelumnya, tapi ternyata secara behavior itu marketnya udah cenderung fear gitu ya, atau udah cenderung apa namanya, udah cenderung terlalu tinggi lah, atau overbought lah istilahnya. Seperti itu. Jadi, itulah saat-saat dimana kita udah mulai siaga, taking profit bertahap. Biasanya seperti itu. Tapi, kalau misalkan saya perlu aja gitu ya, saya perlu untuk melihat ini kondisinya udah mau overbought atau enggak, baru saya pakai. Tapi, kalau misalkan enggak saya perlukan, biasanya enggak saya pakai juga gitu. Saya membiarkan cat saya bersih aja. Seperti itu. Oke. Berarti basic technical skill buat teman-teman pelajari apa nih, Andi? Kalau misalnya biar bisa ngerti price action tadi. Oke. Basicnya pertama, kalau dari saya pribadi, you have to know the trend. Sekarang trendnya seperti apa? Lagi uptrend, sideways, atau lagi bearish? Nah, ini yang menjadi screening pertama. Karena, kalau sebagai swing trader ya, kita benar-benar harus mencari saham yang lagi uptrend, gitu ya, atau lagi bullish. Kenapa? Karena, disitulah memang potensi atau momentum yang kita inginkan. Kita pengen tradingnya ketika marketnya lagi positif, lagi bullish, gitu ya. Yang kedua, kita harus bisa melihat level-level pentingnya di mana. Jadi, yang kedua, kita harus bisa melihat di mana sih level support dan resistance-nya. Kenapa ini menjadi penting? Karena sebenarnya di level-level tersebut itu ada yang namanya memory, ya. Kalau saya bilang, ada yang namanya memory. Jadi, kalau misalnya kita lihat di level resistance, sebelumnya, secara historical, ya kan, trader itu punya memory. memory-nya apa? Misalkan ketika dia harganya nyentuh 7 ribu, ya kan, harganya 7 ribu, tiba-tiba marketnya membawa harganya turun ke bawah, gitu ya. Jadi, disitu tuh ada memory di mana 7 ribu ini ada tembok sebenarnya. Ketika saya harganya masuk ke area 7 ribu, itu tuh biasanya secara behavior, itu orang-orang akan melakukan yang namanya taking profit mungkin. Jadi, itu yang diperlukan, gitu, untuk melihat gimana sih area yang ideal untuk kita perhatikan, gitu. Nah, kalau misalkan level ini tersebut berhasil breakout, gitu ya, atau misalkan area support-nya kuat, disitu kan menjadi opportunity kita untuk bisa entry di saham tersebut. Jadi, itu yang kedua, support resistance, dan yang sisanya sih sebenarnya additional aja, menurut saya, kayak chart pattern, gitu ya, pola-pola yang bisa kita manfaatkan di dalam sebuah grafik, kemudian juga ada candlestick pattern, itu nanti lebih zoom in lagi lah istilahnya lah ya. Kalau kita udah bisa lihat trend, kita udah bisa lihat support resistance, chart pattern, nanti kita mau zoom in lagi nih, bener-bener spesifik nih. Dalam satu hari atau dua hari kondisi psikologi marketnya lagi seperti apa sih? Nah, itu kita bisa pelajari candlestick pattern, seperti itu kurang lebih. Dan terakhir, kalau mau konfirmasi, pakai yang namanya indikator, silahkan. Seperti itu. Oke, kayak gitu ya, urut-urutannya ya. Jadi jangan bingung, kita belajarnya pelan-pelan dulu. Mulai dari membaca trend, level-level harga yang penting, habis itu ada additional tadi, belajar chart pattern, dan candlestick pattern. Nah, kita juga akhirnya sampai akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini ada yang bilang nih, si Puca, lagi banyak duit katanya, habis CL, minta insights di fase market yang seperti saat ini, kita bisa cermati sektor mana sih, Andi, atau saham-saham yang seperti apa. Oke. yang menarik secara teknikal, katanya. Jadi, tadi kan dibilang habis cut loss ya, dan habis cut loss itu, kita punya cash seger lagi untuk kita bisa tradingkan. Jadi, itu sebenarnya adalah salah satu alasan kenapa kita harus cut loss di saham yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi atau analisis kita, biar kita bisa ambil atau catch another opportunity di saham lainnya. dan ini pertanyaan yang oke. Jadi, sebenarnya tergantung ke trading style-nya lagi masing-masing, kayak gitu. Kalau misalkan sekarang itu memang banyak banget saham yang terlihat udah breakout, kemudian flow-nya juga udah masuk. Kalau misalkan memang lebih suka yang aman dan nyaman, itu bisa consider di saham banking yang old economy ya, karena kalau kita lihat baru-baru ini juga udah, kalau kita lihat memang dari flow asingnya juga udah besar banget gitu ya, ada di saham-saham ini, itu bisa dipertimbangkan sebenarnya. Tapi kalau kita mau coba untuk sedikit lebih agresif, gitu ya, kita bisa cari saham-saham second liner, kalau kemarin itu kan ada saham call ya, itu juga bisa diperhatikan kalau misalkan dia melakukan technical rebound atau enggak saham dari apa ya kemarin ya, saham dari ini juga ya, konstruksi udah mulai oh CPO ya, oke. Tapi mungkin kemarin itu udah rally-nya udah lumayan signifikan, jadi kalau misalkan baru-baru ini koreksi, itu menurut saya koreksi yang wajar, ya, tapi kalau misalkan mau catch bener-bener yang oke gitu ya, saya kemarin sempat lihat saham property gitu ya, saham property juga kemarin sempat ada flow dan sempat breakout level-level pentingnya, tapi belum ada follow-up, itu bisa coba diperhatikan aja, mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan mulai lagi rally-nya, atau saham kertas, kayak gitu, kemarin sempat saya lihat INKP, Tekim, itu juga secara chart pattern atau secara technical itu bagus, kayak gitu, cuman masih belum apa ya, jalan aja seperti itu, jadi bisa dilihat level-level pentingnya, dimana kita bisa entry, bisa pakai automatic order juga, karena kalau saya juga biasanya pakai automatic order biar nggak ketinggalan momentum laisilannya, tapi kalau saya biasanya pakai automatic order itu nggak langsung 100% posisi yang saya mau masuk, kayak gitu, jadi saya akan bagi dulu, kayak gitu. Oh, nitip sendal ya, karena kan udah lihat di chart ya, kira-kira mau entry-nya di level harga berapa ya, jadi automatic order aja ya, nah itu mungkin salah satu kelebihan kalau swing trading. Oke, kasih pesan dong buat smart trader dan juga sobat cuan nih, Andi. Oke, mungkin pesan di kondisi market yang saat ini, mungkin untuk para swing trader bisa mulai consider untuk fokus lagi nih, kita di saham, karena kita bisa memanfaatkan momentum window dressing juga, dimana kalau kita track back secara historical, itu secara data gitu ya, itu kalau kita lihat, biasanya marketnya bullish gitu ya, rally bullish, tapi balik lagi, nggak bisa kita pukul rata 100% gitu ya, karena market itu dinamis, tapi kita bisa rely on the historical data. Selalu ada plan B yang perlu kita pegang juga, kita jaga juga, tapi kalau saya lihat, secara indikator, secara secara technical indikator, dan secara analisis-analisis yang lain, seperti foreign flow analisis, itu juga IHSG lagi oke banget nih, bagus banget, jadi bisa kita ambil kesempatannya di sini, dan juga ya tetap lah tadi money management dan risk first approach gitu ya, tetap risiko itu yang harus dipertimbangkan pertama kali, kayak gitu. Ketika kita mau trading, jangan lupa, jangan lupa lupa diri juga gitu ya, kalau misalkan di belakangnya itu banyak risiko yang siap nggak kita tanggung, jangan pakai uang yang hasil pinjeman atau uang teman dan segala macem, kalau bisa, pakailah uang yang siap untuk kita investasikan di saham, kayak gitu aja sih Ci, mungkin. Iya, jangan membabi buta mencari cuan ya, piggy blind. Oke Andi, thank you so much, waktunya satu jam yang berharga, kita belajar banyak banget dari Andi, semoga berbalik menjadi kelimpahan cuan buat Andi. Bye Andi, terima kasih, teman-teman. Bye. 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 Terima kasih.